Perintah Maut Jilid 16. Sepasang Matu Yan Yeosan bercahaya terang, ia bisa menduga asal usulnya orang itu, tapi tidak dicetuskan olehnya. Puting Sutai berkata dingin. Baiklah. Aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Aku bisa mencari lengcu panji hitam untuk membuat perhitungannya. Keluarkan obat penawar racunmu, agar Kui Hoa bisa syuman. Dan sesudah itu, kalian akan ikut aku ke kelenteng Cheng Lian Sie. Sim Siang mempunyai kedudukan yang jauh di bawah seng duta keliling, lagi ia menoleh ke arah wanita itu. Duta keliling dari partai Gou Hang Bun yang memalsukan Chin Shok Tin menganggukan kepala, berikan kepadanya. Sim Siang segera mengerjakan sesuatu, dari sakunya mengambil obat penawar, ditabui di depan hidung Kui Hoa, maka pelayan benteng pengandungan jaya itu berbangkis, mengucek mata, ia sadar dan syuman. Ia melihat Putim Sutai di sana, cepat lompat memberi hormat dan berkata, hamba menerima salah, penjahat sudah. Sudahlah Yan Yeosan turut bicara. Segala sesuatu sudah menjadi jelas. Dan kini kau mendapat tambahan orang tawanan. Jaga mereka baik. Bawa ke kelenteng Cheng Lian Sie. Baik, Kui Hoa menerima perintah. Putim Sutai melihat waktu dan berkata, sudah waktunya kita berangkat. Yan Yeosan dan Kui Hoa mengiring kedua orang tawanannya meninggalkan tempat itu. Di bagian depan, mereka disambut oleh Bengbu dan para jago benteng pengandungan jaya. Mereka bingung, karena menyaksikan Putim Sutai dan Yan Yeosan masih belum berangkat, lebih bingung lagi mendapat tambahan seorang tawanan baru. Putim Sutai menoleh ke arah Yan Yeosan dan berkata, apa Yan Tai Hiap tidak keberatan membawa kedua orang tawanan ini ke kelenteng Cheng Lian Sie. Kukira lebih baik dibawa saja, berkata Yan Yeosan nah. Aku setuju membawa semua orang. Di sini sudah tidak perlu penjagaan. Boleh juga, Yan Yeosan girang. Memandang ke arah Bengbu dan memberi perintah, persiapkan semua orang. Semua turut serta. Perjalanan ke arah kelenteng Cheng Lian Sie ditambah beberapa orang. Jarak dari Fihara Ciok Cuk Em dan kelenteng Cheng Lian Sie tidak terlalu jauh, sebentar kemudian mereka sudah sampai di tempat tujuan. Waktu baru saja jam 1, kentongan kedua kali belum dipukul. Malam gelap bintang merhamburan di angkasa, kabut tipis dan embon pagi menutup pandangan mata. Kelenteng Cheng Lian Sie dibangun di sekitar pohon tinggi yang tua, keadaan gelap gulita. Di saat rombongan Put In Su Tai dan Yan Yeosan tiba, tampak beberapa bayangan yang bergerak. Ciok Sim Tai Su dan Ciok Beng Tai Su menyambut keluar, di belakang kedua jago itu turut serta juga pendekar baju besi Yan Siu Hiat, dan 4 orang padri berjubah biru. Yan Siu Hiat berada di tempat ini atas perintah Yan Yeosan, sebelumnya ia sudah memberi keterangan-keterangan yang dibutuhkan orang. Ciok Sim Tai Su memberi hormat dan berkata, Su Tai, Yan Tai Hiap, mengapa baru sampai? Dengan singkat, Put In Su Tai memberi jawaban, lebih baik kita bicarakan di dalam. Ciok Sim Tai Su bisa melihat adanya dua tawanan wanita yang digiring oleh Kui Hoa dan Jago Benteng Pengandungan Jaya. Ia tersenyum, katanya, mari ke dalam. Masuk. Kita minum dahulu. Mereka memasuki ke Lenteng Cheng Lian Siye. Di setiap tempat-tempat yang strategis, terdapat padri-padri dengan senjata lengkap. Biasanya padri-padri itu bersemedi dan membaca doa, hari ini mengenakan pakaian-pakaian ringkas, di bawah pantulan cahaya bintang-bintang pagi, senjata itu berkilap. Wajah mereka sangat keren. Di belakang Ciok Beng Tai Su terdapat empat padri berjubah hijau. Sepintas lalu, bisa dibedakan ketidaksamaan dari padri yang ada, keempat padri itu adalah empat padri Siao Lim Siye yang turut serta di dalam perjalanan Ciok Beng Tai Su. Melihat adanya penjagaan yang ketat, Yen Ye Usan sangat puas, ia memuji di dalam hati. Tidak percuma kelenteng Cheng Lian Siye menjadi salah satu cabang dari Siao Lim Pei, para padri ini memiliki tenaga dalam yang hebat. Mempunyai ketenangan yang luar biasa. Untuk mempernahkan kedua kawannya, Yen Ye Usan membisiki sesuatu kepada Yen Siu Hiat. Yen Siu Hiat menerima perintah, segera menitahkan Beng Bu, Kui Hoa dan lainnya menggiring duta keliling partai Go Hal Bun dan Sim Siang. Ciok Beng Tai Su dan Ciok Sim Tai Su mengawan Yen Ye Usan dan Put In Su Tai menuju ruang tengah. Di ruang tengah telah tersedia meja makan dan beberapa bangku, inilah markas sementara. Tempat memberi komando untuk menghadapi penyerangan partai Go Hal Bun. Sesudah keempat jago itu mengambil tempat duduk masing, seorang padri kecil membawakan teh wangi. Di empat penjuru terdapat empat padri yang melakukan penjagaan ketat. Kecuali beberapa gelintir orang itu, ruangan tengah yang besar kosong tiada berisi. Ciok Sim Tai Su menoleh ke arah Yen Ye Usan dan bertanya. Yen Siu Hiat Siu belum lama saja datang, dikatakan akan adanya penyerangan dari partai Go Hal Bun, saat itu segera tiba, tapi kami belum tahu jelas yang lebih terperinci, apakah yang menyebabkan terjadinya hal ini. Yen Ye Usan tidak segera menjawab pertanyaan itu, ia balik bertanya, apa Tai Su telah mengerahkan semua kekuatan yang ada? Kita lebih percaya kepada keterangan, daripada pikiran sendiri, walau masih ragu atas info yang didapatkan itu, tapi seperti apa yang Yen Siu sudah pesan, semua padri telah dikerahkan, penjagaan pasti ketat. Syukurlah, berkata Yen Ye Usan Ciok Biyang Tai Su berkata. Dari mana Yen Tai Hiap tahu kalau bakal terjadinya penyerangan mereka? Tentunya Yen Tai Hiap bisa memberi gambaran yang jelas. Yen Ye Usan berkata, ceritanya sangat panjang, berkata Yen Ye Usan, pengalaman di puncak Tai Biyawang tentunya sudah diceritakan oleh Siu Hiat, bukan? Yen Siu Hiat Siu sudah menceritakan, berkata Ciok Biyang Tai Su menganggukan kepala. Yen Ye Usan berkata, hadirnya Partai Ngo Hangbun di tempat ini mempunyai dua maksud tujuan, tujuan mereka adalah mengendalikan empat datuk persilatan untuk memperkuat Partai Ngo Hangbun. Sesudah itu menimbulkan bentrokan, kekacauan. Yang terutama adalah huru hara Syao Lim Pei dan Ngo Diyepi agar bentrok dengan Partai Baru. Oh, kemarin mereka menantang diriku di puncak Tai Biyawang, adalah salah satu rangkaian rencana mereka, sesudah menyingkirkan diriku, mereka lebih mudah dan bebas bergerak. Sesudah itu mereka akan meluruk dan menghancurkan Ciok Cuk Em dan Cheng Lian Sye. Kami masih membutuhkan keterangan-keterangan yang lebih jelas, berkata Ciok Sim Tai Su. Yen Ye Usan berkata, Beberapa hari yang lalu, kita pernah menghadang Kang Hon Ching. Itu waktu Kang Hon Ching sudah jatuh ke dalam tangan Partai Baru. Kita tidak tahu asal-usul dari Partai Baru itu tapi kita kenal pada si jaksa bermata satu, karena penghadangan itu, maka kita bentrok dengan Partai Baru, itulah insiden terkecil, tapi di dalam rimba persilatan sudah termasuk salah satu persengketaan. Tanda petik. Sesudah menenggak minumannya sebentar, Yen Ye Usan melanjutkan keterangan. Partai Go Hangbun menggunakan sedikit insiden itu hendak mengadu domba, semua orang sudah tahu, kalau kita tidak puas kepada Partai Baru, demikianlah rencana mereka di malam ini, menyamar dari orang Partai Baru, menghancurkan kelenteng Cheng Lian Sye, membunuh mati semua orang yang ada dan membebaskan Chiok Dieng Tai Su seorang, agar Tai Su bisa kembali ke kelenteng Xiaolin Pei dan memberitahu bahwa Partai Baru membuat penyerangan besaran. Nah, kalau sampai kejadian yang seperti ini, Go Dieng Tai Su dan Xiaolin Pei akan menyerang Partai Baru. Partai Go Hangbun menonton berpeluk tangan. Tipu keji berkata Chiok Dieng Tai Su. Tentu Yen Tai Hiap mendapat keterangan ini dari si pendekar misterius yang bernama Li Xiaosan itu bukan? Ya, Yen Ye Usan menganggukan kepala, Li Xiaosan memiliki kecerdikan otak yang luar biasa, ilmu silatnya hebat. Kukira info tidak akan salah lagi. Chiok Beng Tai Su berkerut alis dan bertanya, gerakan mereka hendak dilakukan serentak? Menyerbu Chiok Chuk Em dan Cheng Lian Sye. Berapa? Banyakkah orang mereka itu? Orang dari Partai Go Hangbun cukup banyak, apalagi sesudah menyatukan golongan perintah maut. Menurut apa yang ku tahu, golongan perintah maut memiliki empat panji berwarna, lengcu panji hitam, lengcu panji putih, lengcu panji merah dan lengcu panji hijau, beserta dengan anak buahnya, setiap lengcu itu memiliki belasan anak buah. Sudah pasti lima puluhan orang lebih, di atas mereka masih ada seorang kueh huwat yang mengetpalai golongan perintah maut. Ilmu silatnya tidak bisa dipandang rendah. Huput In Su Tai mengeluarkan dengusan dari hidung. Apa kita perlu takut kepada mereka? Tanda tanya. Yen Ye Usan tertawa, ia memberi keterangan lain, Partai Go Hangbun adalah partai yang tidak boleh dipandang ringan, ia memiliki sedikit keajaiban. Di mana letak keajaibannya bertanya Put In Su Tai. Seperti apa yang Su Tai tadi sudah saksikan, Sim Siang yang memalsukan Liao Win Nikau memiliki ilmu kepandayan lihai betul, tidak mungkin ia bisa menandingi Su Tai sendiri, tapi sudahkah Su Tai perhatikan gerakannya? Gerakan apa bertanya Put In Su Tai heran. Kalau penilaian ku tidak salah, gerakan yang dilakukan oleh Sim Siang adalah gerakan ilmu silat yang tercatat di dalam pusaka gua siluman. A-a-a-a-a-a-oh. Gerakan ilmu silat dari pusaka gua siluman? Gerakan ilmu silat yang dicatat di dalam pusaka gua siluman, tidak ada gerakan yang bisa lebih cepat dari gerakan itu. Adakah gerakan yang bisa menandingi kecepatan Su Tai? Perhatikan sekali lagi. Wajah Put In Su Tai baru berubah, gerakan ilmu silat yang tercatat di dalam pusaka gua siluman, tidak hentinya ia bergumam. Omi Tohut, Chiyok Deng Tai Su menyebut nama Buddha, mungkinkah Partai Ngo Hangbun memiliki hubungan dengan nenek gua siluman? Inilah celakanya berkata Yan Yeosan takut apa berkata Put In Su Tai berangasan. Biarpun Partai Ngo Hangbun mempunyai hubungan baik dengan si nenek gua siluman, tapi namanya sudah busuk. Kejahatan nenek itu sudah meliwati takeran, mengapa takut? Bunuh saja, beres. Lolap setuju, berkata Chiyok Sim Tai Su. Kekuatan kita juga sudah cukup. Kalau mereka betul berani. Pertempuran pasti tidak bisa dielakkan. Yan Yeosan tersenyum, ia berkata, apalagi, mengingat di belakang kita masih ada suatu kekuatan yang bisa datang memberi bantuan. Chiyok Beng Tai Su menoleh ke arahnya saking heran bertanya. Apalah Yan Tai Hiap sudah meminta bantuan pada pihak lain? Belum, jawab Yan Yeosan siapakah kekuatan baru itu? Mungkin si pendekar misterius Li Xiaosan. Tepat berkata Yan Yeosan semua keterangan tadi ku dapat dari Li Xiaosan sims yang juga terpukul jatuh olehnya. Dari bukti-bukti yang ada, tidak mungkin ia berpeluk tangan. Bab 51. Penyerangan musuh berjumlah besar. Kalau betul-betul kita tidak tahan, mungkinkah satu Li Xiaosan bisa membendung mereka? Seorang Li Xiaosan mungkin tidak kuat membendung banyak orang. Tapi kekuatan yang kemaksudkan mungkin kuat untuk membendung mereka? Kekuatan dari mana lagi? Tanya Putim Sutai. Coba Sutai pikir baik, kekuatan yang ada di kota Kim Leng ini, tenaga siapa yang kita bisa minta bantuannya? Dengan heran Putim Sutai berkata, jago silat ternama di kota Kim Leng kecuali Datuk Selatan, siapa lagi yang ada? Bantuan yang ku maksud, bantuan itu datangnya dari keluarga Datuk Selatan, berkata Yan Yeosan keluarga Datuk Selatan. Maukah mereka membantu bertanya Cilok Simtai Su? Di saat ini, tiba tampak Yan Siuhiat berlari datang, sikapnya agak gugup. Hati Yan Yeosan tercekat, menduga kepada penyerangan musuh, ia bertanya, ada apa? Yan Siuhiat membungkukan badan dan memberi hormat kepada semua orang, lalu ia menjawab pertanyaan Seng Pamannya, baru saja kita berhasil menangkap dua mata musuh. Dua mata musuh. Coba kau ceritakan di saat kita sedang mempernahkan kedua. Tawanan perempuan itu, tiba terdengar suara gaduh di atas, terdengar gedu berak, gedu berak, dua orang jatuh dari atas wuhungan rumah. Keadaan mereka sudah tidak sadarkan diri, tentunya kena totokan orang, di dalam keadaan jalan darah tertotok, maka kita segera ringkus kedua mata itu. Apa betul mereka matematem musuh? Sudah kau tanyakan mereka tentang asal-usulnya? Belum. Kedua orang itu tertotok jalan gagunya tidak bisa bicara, sudah kita berusaha membuka totokannya, tapi tidak berhasil. Tiba. Terdengar suara genteng pecah, dari atas terbanting jatuh lagi tubuh seseorang. Wajah semua orang berubah. Putim Sutai menoleh ke sana, dengan dingin berkata, betul banyak mata. Terjadi sedikit kekalutan, para padri Ceng Lian Siai membuat penyergapan, meringkus orang yang baru jatuh dari atas wuhungan rumah itu. Lagi seorang matematem musuh yang jatuh tanpa sebab. Orang yang jatuh dari atas, adalah seorang berpakaian hitam, orang itu mengenakan kerudung hitam. Dua padri segera meringkus dan dihadapkan kepada pemimpinnya. Yan Yeusan memperhatikan, hatinya berpikir, orang ini mengenakan pakaian serbah hitam. Tentunya anak buah dari lengcu panji hitam. Dugaan Yan Yeusan tidak salah. Orang yang hendak menyelidiki keadaan Ceng Lian Siai sudah jatuh di hadapannya, itulah anak buah dari lengcu panji hitam. Seorang padri berusaha membuka totokan tawanan baru itu, tapi tidak berhasil, segera ia memberi laporan. Tai Su, orang ini mendapat totokan berat. Di saat ini, Chiok Sim Tai Su yang mengejar ke atas genting sudah balik kembali. Puting Su Tai memandang dan bertanya, ada sesuatu yang dicurigakan? Chiok Sim Tai Su menghela napas panjang, ia berkata, gerakan orang itu terlalu gesit, tidak terlihat bayangannya. Kukira Li Siausan, Puting Su Tai mengemukakan pendapat. Chiok Beng Tai Su menganggukan kepala. Ia menduga kepada Li Siausan yang membantu mereka. Chiok Sim Tai Su menghampiri orang tawanannya dan menotok beberapa jalan darah. Maka laki berpakaian serbah hitam itu membuka mata, wajahnya berubah. Segera ia membentak. Hei, seorang suci juga melakukan serangan bokongan? Ternyata orang itu jatuh tanpa mengetahui siapa yang menotok dirinya. Ia menduga kepada rombongan dari kelenteng Cheng Lian Sia. Maka ia membentak seperti tadi. Yen Ye Usan mengurut jenggot dan berkata, Sahabat, tengah malam buta kau mendatangi. Kelenteng ini, menggunakan tutup kerudung. Muka, mengapa terbalik menyalahkan orang? Dengan bangga dan congkak, orang berkerudung hitam itu menjawab, Aku mendapat tugas untuk mengirim surat tantangan. Oh, begitu berkata Yen Ye Usan, Sahabat dari jauh hendak mengantarkan surat tantangan, seharusnya menggunakan pintu depan. Kelenteng Cheng Lian Sia sudah menjadi salah satu cabang dari partai Siaw Limpei. Mana bisa membiarkan orang berterbangan di atas wuungan rumahnya begitu saja? Orang berbaju hitam itu menoleh ke arah Yen Ye Usan. Ia merangkapkan tangan, memberi hormat dan berkata, Bukankah Tuan adalah pengurus dari pengandungan jaya, Yen Ye Usan Tai Hiap? Hati Yen Ye Usan bergumam, Oh, ya, ia menganggap aku sebagai komplotannya yang diselundupkan. Karena itulah, menganggukkan kepala dan berkata, Tepat, aku Yen Ye Usan. Lak berbaju dan berkerudung hitam itu berkata, Aku bernama Tong Jin Gie, mendapat perintah dari Leng Chu untuk mengirim surat tantangan untuk kelenteng Cheng Lian Sia. Inilah kot tertentu dengan maksud mendapat penyambutan dari Yen Ye Usan. Tentu saja sangka orang itu, Ia sedang berhadapan dengan Yen Ye Usan palsu, Yen Ye Usan asli sudah di bawah mereka, dan kini sedang disamarkan oleh Hon Sia Yong. Yen Ye Usan menunjuk ke arah Chok Sim Tai Su dan berkata, Inilah ketua kelenteng Cheng Lian Sia Chok Sim Tai Su, surat saudara boleh diserahkan kepadanya. Laki berbaju hitam berkata, Surat tantangan tidak berupa surat. Hanya merupakan berita lisan saja. Alasan. Datangnya hendak menyelidiki kesiap siagaan kelenteng Cheng Lian Sia. Tapi ia tertotok jatuh, karena itu menggunakan alasan mengirim tantangan. Chok Sim Tai Su merangkap kedua tangan dan bertanya, Sia Chou datang tengah malam, jelaskan apa maksud kunjungan yang sebenarnya? Laki berbaju hitam yang bernama Tong Jin Giai berkata, Kami mendapat tugas untuk menyampaikan berita bahwa Leng Chu kami segera tiba pada jam 3 nanti. Sudah lama kami menantikan kedatangannya, berkata Chok Sim Tai Su. Oh? Kalau begitu, selamat tinggal. Orang berpakaian hitam itu berkata sambil membalikan badan, siap meninggalkan ruangan itu. Puting Su Tai bergerak, tubuhnya melayang dan menghadang kepergian Tong Jin Giai. Ia membentaknya, Eh, begitu saja kau hendak kabur. Tanda seru. Dua padri berjubah hijau juga sudah bergerak, masing mengerahkan tenaga dalam, menekan pundak Tong Jin Giai dan berkata, Tunggu dulu. Bersamaan dengan saat itu, lenyaplah kekuatan Tong Jin Giai, wajahnya berubah memandang ke arah Chok Sim Tai Su dan membentak. Kami hanya sebagai utusan, sesudah menyampaikan berita, kami hendak meminta diri kembali melapor pada Leng Chu. Chok Sim Tai Su berkata, Apa Siacu lupa kepada dua tawan Siacu? Wajah Tong Jin Giai berubah, ternyata dua kawannya juga sudah ditangkap. Dua negara yang berperang tidak akan mengganggu utusan. Kami datang hanya untuk menyampaikan berita. Tentu saja berkedudukan sebagai utusan. Tidak layak kalau kalian mengganggu utusan. Chok Sim Tai Su dengan tenang berkata, Kedua kawanmu itu tertangkap ketika sedang celangak-celinguk di belakang klenteng, ia hendak menyelidiki keadaan klenteng kami, kukira tindakannya yang demikian bukanlah selaku seorang utusan. Apa yang kalian hendak lakukan? Tong Jin Giai mengeluarkan suara menantang. Chok Sim Tai Su balik bertanya, kami hendak mengetahui, apa langkah yang berikutnya dari gerakan partai Ngo Hangbun. Wajah laki berbaju hitam Tong Jin Giai berubah, ia membentak, hendak menahan warang. Chok Sim Tai Su tidak biasa menghadapi persoalan yang seperti ini, ia menjadi kikuk juga, katanya, bukan itu maksudku. Maka segera bebaskan kami, berkata laki berbaju hitam Tong Jin Giai. Puting Su Tai tidak peduli apapun yang terjadi, ia segera memberi jawaban. Huh! Kalian bertiga menggunakan tutup kerudung muka datang secara menggelap, inilah penyelidik, bukan utusan. Sesudah tertangkap, mencari alasan sebagai utusan menyampaikan berita. Aku tidak peduli dengan kalian. Kalau kau tidak mau memberi sedikit keterangan tentang apa yang kau ketahui, jangan harapkan bisa bebas dari siksaanku, betapa kuat pun tubuhmu, kau bisa merasakannya sendiri. Laki berbaju hitam itu menoleh ke arah Puting Su Tai dan berkata, nih kau tua, meskipun kau bunuh diriku, jangan harap bisa mengorek rahasia. Wajah Puting Su Tai menjadi matang biru, ia menghadapi orang tawanan itu dan berkata, tentu saja aku tidak mau membunuhmu terlalu pagi, aku bisa menggunakan ilmu Mgawim Chiatmeh. Di dalam sekejap mata, kau akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang kuajukan. Wajah laki berbaju hitam itu menjadi bergemerinding, ia menoleh dan memandang ke arah Yan Ye Usan, mengedip-ngedipkan mata, memberi isyarat, inilah meminta bantuan. Bab 5. Yan Ye Usan bisa mengerti, ia tawah hehe, lalu berkata, Su Tai, tunggu dulu. Di saat ini, Puting Su Tai sudah siap menjalankan ancamannya, tapi keburu dicegah oleh Yan Ye Usan, ia menoleh dan bertanya, Yan Tai Hiap mempunyai usul baru. Yan Ye Usan berkata, dia menyebut dirinya sebagai utusan Mgaw Hangbun. Terlepas dari benar tidaknya keterangan itu, lebih baik kita jangan mengganggu, urusan ini serahkan kepadaku, kalau saja dia bersedia memberikan sedikit keterangan, kita bebaskan dirinya, bagaimana pendapat Su Tai? Apa dia mau membuka rahasia golongannya bertanya Puting Su Tai? Biar aku yang membujuk, mungkin juga ia mau, berkata Yan Ye Usan sesudah itu, Yan Ye Usan menoleh ke arah Chok Simtaisu dan Chok Simtaisu dan kawan. Semua Hwasio tidak memberi komentar. Setuju dan ACC. Sesudah itu Yan Ye Usan memandang kepada dua padri berjubah hijau, yang masih memegangi pundak Tong Jin Gie, ia berkata, Ji Wie, di depan kita, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kedua padri itu memandang ke arah pemimpinnya, Chok Simtaisu menganggukan kepala. Maka mereka membebaskan laki berbaju hitam itu. Sahabat, berkata Yan Ye Usan turut di belakangku. Ada beberapa yang hendakku ketahui. Betul-betul Yan Ye Usan menjauhkan diri dari orang, turut serta ia mengajak orang tawanannya. Sesudah jauh dari rombongan orang klenteng Cheng Lian Syee dengan suara perlahan Yan Ye Usan berkata, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke hati. Inilah kode dari partai Ngo Hal Bun, Yan Ye Usan bisa mengetahui kode itu dari Sim Siang yang menyamar menjadi Liao Wen Ni Kau. Kode tertentu dari partai Ngo Hal Bun, kode untuk mengadakan hubungan kontak. Betul laki berbaju hitam itu memberi penyahutan yang spontan. Di mana orang kita berada, disitulah musuh binasa. Mengetahui jawaban yang tepat, Yan Ye Usan segera berkata perlahan, Aku Han Syee Yong. Tong Jin Gie berkata, Leng Chu pernah berpesan, agar aku bisa menghubungi saudarahan. Apalagi yang Leng Chu perintahkan bertanya Yan Ye Usan membelakangi orang banyak, laki itu mengeluarkan sesuatu bungkusan, diserahkan kepada Yan Ye Usan dan berkata, perintah Leng Chu, benda ini harus ditaburkan di dalam dupa pembakaran, sebelum jam 3 pagi. Yan Ye Usan menerima pemberian tadi, walau dengan hati kebat kebit, ia menganggukan kepala dan berkata, Aku tahu. Berapa orang yang akan datang nanti? Laki berbaju hitam Tong Jin Gie berkata, tugas saudarahan adalah melempar benda ini ke dalam dupa pembakaran, lain hal tidak perlu tahu. Hati Yan Ye Usan memaki. Manusia licin. Tapi ia tidak mengutarakan perasaannya dengan perlahan bertanya. Ada baiknya kalau saudara memberitahu sedikit dari gerakan kita, agar aku bisa membujuk mereka untuk membebaskan dirimu. NG. Laki itu menjadi ragu. Jangan khawatir, berkata Yan Ye Usan, mereka hendak mengetahui rahasia gerakan kita, sedikit banyak harus kita bocorkan. Apa betul kau hendak membocorkan rahasia kepada mereka? Sedikit banyak harus. Maka aku mempunyai alasan untuk membebaskan dirimu. Berdiam beberapa saat, laki itu bisa terbujuk, ia berkata. Malam ini gerakan di bawah pimpinan Kue Eh Hu Huat, tapi info kami telah mendapat tahu kalau Chok Byang Taisho telah balik kembali, karena itulah gerakan diperlambat. Diperlambat satu jam. Kita bergerak pada jam tiga tepat. Yan Ye Usan bertanya, mungkinkah empat lengcu panji berwarna dan kita semua tidak cukup untuk menghadapi mereka? Laki itu menjawab, malam ini kita kurang kekuatan, lengcu panji merah dan lengcu panji hijau tidak turut serta di dalam gerakan ini. Eh, Yan Ye Usan menjadi haran. Mengapa kedua lengcu itu tidak turut serta? Laki itu berkata, lengcu panji hijau sudah pergi ke utara, menghadapi datuk utara, lengcu panji merah juga mendapat tugas untuk menghadapi duta barat. Mengapa harus mengundurkan waktu penyerangan sampai satu jam? Kita menunggu kedatangan seorang kuat sambil menunggu reaksi obat ini, berkata Tong Jin Gie sambil menunjuk bungkusan yang diserahkan kepada Yan Ye Usan. Yan Ye Usan tidak perlu meragukan berita ini, mengingat kalau laki berbaju hitam itu tidak tahu kalau dirinya adalah Yan Ye Usan asli, dengan tidak hadirnya lengcu panji hijau dan panji merah, sedikit banyak tekanan kepada kelenteng Ceng Lian Sia agak berkurang. Laki berbaju hitam Tong Jin Gie berkata lagi, sudah hampir jam 2, aku harus cepat. Kembali memberi laporan, lebih baik saudara Han berusaha membebaskan diriku. Untuk membebaskan Tong Jin Gie tidak terlalu sulit, tapi bagaimana akibatnya kalau dua kawannya juga diminta pulang? Bagaimana kalau sampai terjadi Chin Shok Tin palsu dan Sim Siang? Juga minta dibebaskan pasti rahasia pertukaran Yan Ye Usan palsu akan terbongkar. Berpikir beberapa saat, Yan Ye Usan berkata, kalau membebaskan seseorang mungkin. Mudah, kalau harus membebaskan tiga orang sekaligus kukira sulit. Begini saja kuatur, aku mohon kepada mereka agar bisa membebaskan dirimu saja. Begitu juga boleh, Tong Jin Gie harus mengalah. Tapi jagalah alat kerahasiaan kita. Tentu, tentu. Berkata Yan Ye Usan sesudah itu, Yan Ye Usan berkata, mari kita balik ke tempat mereka. Dengan mengajak Tong Jin Gie, Yan Ye Usan kembali ke ruang tengah, ia disambut oleh Putin Sutai, dan tanyanya dengan tidak sabaran, apa yang dikatakannya? Yan Ye Usan memberi keterangan. Tong Jin Gie ini memang kawan baik, dikatakan olehnya, jumlah orang dari Partai Ngo Hangbun yang datang berada di bawah pimpinan Kwe Eh Hu Huat, jumlah mereka belasan orang. Dan penyerangan akan dilakukan pada jam tiga tepat. Eh, Chok Simtaisu memperlihatkan sikap terkejut. Tadi dikatakan jam dua malam? Penyerangan diundurkan. Kedudukan Kwe Eh Hu Huat jauh berada di atas panji berwarna. Bagaimana kita harus mempernahkan orang tawanan ini? bertanya Chok Simtaisu. Yan Ye Usan mengurut jenggot dan berkata, dia adalah seorang utusan saja. Lebih baik bebaskan. Dengan nama Cheng Lian Sie, mungkinkah takut kepada kurca Cibiasa? Baiklah, Chok Simtaisu bisa diberi mengerti. Memandang ke arah Tong Jin Gie dan berkata, Sie Chu boleh berangkat. Laki berbaju hitam Tong Jin Gie membalikan badan, siap meninggalkan semua orang itu. Tiba terdengar Chok Simtaisu membentak, tunggu dulu. Tong Jin Gie terhenti, menoleh dengan pandangan mati heran, apalagi ia bertanya. Chok Simtaisu berkata, kelenteng Cheng Lian Sie bukanlah tempat biasa yang boleh pergi dan datang begitu saja, lebih baik Sie Chu jalan dari pintu depan. Laki berbaju hitam Tong Jin Gie berjalan diawasi oleh beberapa orang itu. Setelah Tong Jin Gie berlalu, Chok Simtaisu bertanya, Yen Tai Hiap, apalagi yang dikatakan olehnya? Ha, 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 Yen Ye Usan tertawa, sangkanya aku adalah samaran Yen Ye Usan, semua dijelaskan kepadaku. Siapa yang datang nanti bertanya Put In Su Tai? Pemimpin tetap Kwe Eh Hu Huat, hanya waktunya saja yang diundurkan. Seharusnya jam. Dua. Mengingat Chok Bang Tai Su sudah balik kembali, kini mereka menggunakan waktu penyerangan tepat jam tiga, dibantu oleh seorang sancu dari partai Go Hangbun. Chok Bang Tai Su merangkapkan kedua tangan menyebut nama Buddha dan berkata, dia begitu takut kepada Lolap. Bagus. Hendak kulihat, bantuan siapa yang ditonjolkan mereka berkata Put In Su Tai. Kukira Sam Kiong Chu, Yen Ye Usan berkata, Leng Chu Panji Hijau dan Leng Chu Panji Merah telah mendapat tugas lain, karena itulah, orang yang datang hanya barisan Leng Chu Panji Putih dan Leng Chu Panji Hitam. Kukira kekuatan mereka tidak banyak orang. Oh, kalau begitu kekuatan kita bisa seimbang. Tanda tanya kata Chok Bang Tai Su. Pihak mereka telah bertambah seorang kuat. Mungkin Sam Kiong Chu. Sam Kiong Chu, Kwe Eh Hu Huat, Leng Chu Panji Putih dan Leng Chu Panji Hitam. Jumlah mereka hanya empat orang. Kita di sini juga berjumlah empat orang. Satu lawan satu. Tidak perlu ditakutkan. Ya, dan anak buah Leng Chu Panji Hitam dan Leng Chu Panji Putih bisa saja kita hadapi dengan anak buah kita sendiri. Yen Ye Usan tidak sependapat dengan mereka, ia telah melihat dengan metu sendiri, bagaimana lihainya orang dari Partai Gou Hangbun. Karena itu ia tidak mempunyai pegangan kuat. Chok Bang Tai Su menengadahkan kepala, memandang langit dan berkata, Waktu baru jam 2. Masih ada satu jam. Sesudah mengetahui penyerangan mereka dilakukan pada jam 3, lebih tidak mungkin sekarang membuat persiapan. Inilah pertarungan yang menentukan, menggunakan waktu sebelum mereka menyerang, lebih baik kita orang istirahat. Kita bisa menggunakan waktu yang kuat. Sesudah itu, mengebut lengan bajunya, mematikan api penerangan. Ruangan besar itu menjadi gelap gulita, hanya sinar rembulan dari pekarangan yang mencorot masuk, samar mempetakan bayangan-bayangan orang di sana. Chok Bang Tai Su sudah merapatkan kedua mata, duduk bersila dan bersemadi. Di dalam hati Yen Ye Usan memuji, diambang pertempuran yang menentukan, Hwa Shio Tua ini mempunyai ketenangan yang luar biasa. Sungguh hebat. Semua orang menunggu datangnya penyerangan dari Partai Ngo Hal Bun, bersiap dan mengatur politik pertahanan. Berbeda dengan Chok Bang Tai Su, Yen Ye Usan dan Put In Su Tai tidak bisa menekan gejolak hati mereka. Inilah pertempuran yang menentukan, pertempuran yang menentukan mati hidup mereka, pertempuran yang akan menentukan ketenangan rimba persilatan. Empat padri berjubah hijau berdiri di keempat sudut, menjaga keamanan dari para pemimpin mereka. Detik berlalu. Kecuali suara angin malam yang meniup daun, tiada terdengar suara lain. Seluruh kelenteng Cheng Lian Sieye diliputi oleh ketegangan. Seng waktu menjelang jam 3, seorang padri berjubah abu berlari datang memasuki ruangan itu. Tidak menunggu sampai si padri memberi laporan, Chok Sim Tai Su bertanya, apa melihat gerakan musuh? Hong Tiang, berkata padri itu. Dari laporan kelenteng terdepan, di bawah gunung telah terdapat serombongan orang berbaju hitam, dan lain rombongan berbaju putih. Berapa jumlah mereka bertanya Chok Sim Tai Su? Untuk sementara belum jelas, lapor padri itu. Selidiki lagi, perintah Chok Sim Tai Su, selidiki. Berapa jumlah orang yang datang, baik, padri itu mengundurkan diri. Putin Su Tai juga turut bicara, memandang Chok Sim Tai Su dan bertanya, mereka sudah datang? Masih di bawah gunung, jawab Chok Sim Tai Su. Hening lagi untuk beberapa waktu. Tidak seberapa lama, padri yang tadi tampil kembali, tentu mendapat berita baru, langsung menghampiri Chok Sim Tai Su membungkukan badan dan memberi laporan. Hong Tiang, dua rombongan dari pihak penyerang telah berada di depan kelenteng. Berapa jumlah mereka? 48 orang, bagaimana gerakannya? Masing memecah diri. Satu di utara, dan satu di selatan. Mereka berbaris rapi, diam dan tegak, tidak bergerak. Sebelum mereka bergerak, kita juga jangan bergerak lebih dahulu, memberi perintah Chok Sim Tai Su. Awasi saja mereka. Baik, pelapor itu menjalankan tugas dan mengundurkan diri. Putin Su Tai berkata, mungkin Sam Kiong Chu mereka belum tiba. Dengan tertawa Yen Ye Usan berkata, sekarang belum jam 3. Yang paling tidak sabaran adalah Putin Su Tai, sesudah itu Yen Ye Usan dan Chok Sim Tai Su. Kecuali ketiga tokoh silap tadi, Chok Dieng Tai Su masih tetap bersemadi. Seolah ketegangan itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan dirinya. Di luar kelenteng Ceng Lian Sia Lampu telah dipadamkan keadaan gelap gulita. Di belakang balik pohon, telah berbaris dua rombongan, 24 orang berbaju hitam dengan kerudung tutup muka berwarna hitam. Di lain bagian ada 24 orang berbaju putih dengan seragam kerudung putih. Mereka adalah barisan lengcu panji putih. Tidak jauh dari barisan mereka masing berdiri Seng Pemimpin, itulah lengcu panji hitam dan lengcu panji putih. Bab 53. Kedatangan kedua rombongan itu membuat suasana mendadak panas, keadaan agak panik. Hati para padri yang menyaksikan serangan hendak disiapkan mulai berderbar, siap menantikan pertumpahan darah. Para padri Ceng Lian Sia menunggu serangan-serangan dari orang berseragam putih dan berseragam hitam itu, tapi dua rombongan tadi telah memecah diri, tidak bergerak. Mereka menunggu kedatangannya Seng Kiong Chu, pemimpin mereka. Kedua belah pihak menunggu, masih menunggu. Yang akan menentukan situasi itu adalah Seng Kiong Chu. Tong, tong, tong. Kentongan malam tiga kali dipukul, akhirnya ketegangan pun memecah. Seng Kiong Chu akhirnya tiba, entah bagaimana caranya, mendadak saja di sana telah bertambah seorang bertopeng perunggu, topeng itu berhidung langcip, bermata besar, topeng yang sangat menyeramkan. Itulah tokoh misterius Ngo Hang Boon. Rombongan panji hitam dan panji putih menyongsong kedatangan mereka. Seng Kiong Chu tidak datang seorang diri, tak jauh di belakangnya berlerot empat dayang perempuan, masing dua di kanan dan di kiri. Kecuali keempat dayang perempuan itu turut juga seorang kakek tua berpakaian putih, hidungnya bengkong, inilah kue e huwat. Seng Kiong Chu memandang kepada orangnya, mendekati lengcu panji hitam dan berkata beberapa patah kata. Lengcu panji hitam membungkukan badan, ia mengundurkan diri, kini ia berdiri menghadapi kelenteng Cheng Lian Sie, mulutnya dipentang dan berkear. Dengar. Seluruh orang Cheng Lian Sie diminta perhatian. Kepada seluruh penghuni Cheng Lian Sie. Pemimpin kami tiba, segera suruh Chiok Dieng dan Chiok Sim keluar membuat penyambutan. Suaranya lengcu panji hitam berkumandang lama. Di ruang besar, Chiok Dieng Tai Su membuka kedua matanya memandang ketiga jago lain berkata kepada mereka, mari kita menyambut penyerangan-penyerangan itu. Chiok Dieng Tai Su, Chiok Sim Tai Su, Yen Ye Usan dan Put In Su Tai meninggalkan ruangan, mereka siap menghadapi penyerang-penyerang dari partai Gohengbun. Keempat padri berjubah hijau mengiring mereka. Tiba di depan kelenteng, memandang ke arah rombongan penyerang, Chiok Dieng Tai Su berkata, siapa yang bernama Kwe Eh Huwat? Kwe Eh Huwat tampil ke depan, menudingkan jari ke arah Chiok Dieng Tai Su, kakek tua itu membentak, siapa yang menjadi pemimpin kelenteng Ceng Lian Sye. Chiok Sim Tai Su tampil ke depan, memberi hormat dan berkata, Omi Tawut, lolat Chiok Sim, bagaimana sebutan Sye Chu yang mulia? Hukwe Eh Huwat mengeluarkan dengusan dari hidung. Sesudah berada di depan Sam Kiong Chu kami, mengapa tidak menunjuk hormat? Apa maksud kalian mendatangi kelenteng Ceng Lian Sye di malam butatannya Chiok Sim Tai Su? Kalian semua memang mencari penyakit sendiri, berkata Kwe Eh Huwat. Kematian sudah berada di ambang mata, tapi tiada satupun yang bertekuk lutut. Manusia gila tiba poting sutai tampil ke depan, seret, ia mengeluarkan pedangnya, diacungkannya ke arah Kwe Eh Huwat dan membentak. Kakek Bang Kotan, sekali lagi kau mengucapkan seperti itu biar ku tabas dahulu batang leharmu. Tiba terdengar suara Sam Kiong Chu, eh, dari mana munculnya orang yang berani berkear seperti ini di hadapanku? Kwe Eh Huwat memberi laporan, dia adalah ketua Chiok Chu Em, puting sutai. Tangkap Sam Kiong Chu memberi perintah. Kwe Eh Huwat segera menoleh ke arah Leng Chu Panji Hitam, dan ia berkata, Leng Chu Panji Hitam, kau mendapat kesempatan pahalap pertama. Leng Chu Panji Hitam tampil ke depan menghadapi puting sutai dan berkata, Niko Tua, mau nyerah begitu saja? Atau harus diringkus dengan kekerasan? Memandang ke arah Leng Chu Panji Hitam, sepasang mata puting sutai berkilat, ia berteriak, kau inikah Leng Chu Panji Hitam? Tidak salah, berkata Leng Chu Panji Hitam. Sesudah mengetahui usulku, menunggu apa lagi, atau masih hendak memberi perlawanan? Tanpa gemetar sama sekali, puting sutai membentak. Aku mempunyai seorang murid yang bernama Yen Siulan, dia sudah mati. Tidak diketahui siapa yang membunuh dirinya. Tapi ada yang mengatakan ia mati di bawah tanganmu, betulkah ada kejadian yang seperti itu? Eh, dari mana kau tahu berkata Leng Chu Panji Hitam? Apa masih mau disangkal bentak puting sutai? Betul. Muridmu itu mati di bawah tanganku. Mau apa? Kau harus ganti jiwa muridku dengan jiwamu bentak puting sutai. Berbareng pedangnya disabetkan, tanpa peduli kalau lawan itu belum siap sedia, tidak menggunakan peraturan-peraturan rimba persilatan, puting sutai menyerang dan membacok ke arah leher Leng Chu Panji Hitam, gerakannya sangat hebat dan cepat, gesit laksana kilat. Leng Chu Panji Hitam juga bukan orang biasa, secepat itu tubuhnya mundur ke belakang, maka pedang pun keluar dari serangkannya, dilintangkan di depan, terang, membentur serangan lawan. Sesudah itu, dengan dingin ia berkata, jangan sok jago. Sinar matahari pagi menyingsing, kalian segera menjadi bangkai, satu persatu berjatuhan di tanah, dan orang pertama yang menjadi sasaran utama adalah dirimu. Puting sutai pernah malang melintang di rimba persilatan selama puluhan tahun, jarang sekali mendapat tandingan, belum lama dipermainkan oleh Chang Hon Ching, tapi muncul pula seorang panji hitam, ia memiliki ilmu kekuatan yang tidak berada di bawah dirinya, benturan tadi membuat ia termundur sedikit. Betul ia harus memuji kekuatan lawan. Tapi adatnya agak berangasan, tanpa banyak bicara ia mengayunkan pedang tadi dan menyabeknya pula. Kini mengarah pundak lawan. Terang, terjadi lagi benturan yang kedua, kali ini lengcu panji hitam terdorong satu langkah. Hawap pembunuhan telah meliputi puting sutai, tidak memberi kesempatan kepada orang setapak, beruntung sampai lima kali menyerang ke arah lengcu panji hitam. Cahaya pedang telah mengurung di sekitar tubuh lengcu panji hitam, berkilat dan berkilauan. Inilah ilmu pedang gobye pe yang ternama. Sejurus demi sejurus lengcu panji hitam melayani serangan puting sutai. Ini waktu, haki bermuka merah yang yeosan mengurut jenggot menggunakan suara gelombang tekanan tinggi, ia mendekati Cioq Byang Taisu, berkata, Taisu, awas kepada orang yang bernama Kwee Huhawat itu, aku akan menghadapi lengcu panji putih. Kecuali Cioq Byang Taisu, tidak ada orang lain yang tahu kalau yen yeosan itu berbicara kepadanya. Cioq Byang Taisu bisa memahami keadaan dan maksud tujuan yen yeosan, ia menganggukan kepala suatu tanda mengerti, juga menggunakan suara tekanan tinggi menjawab, yen tai hiap harus berhati. Dengan langkah lebar, yen yeosan tampil ke depan, langsung menghadapi lengcu panji putih, memberi hormat dan berkata, Lengcu panji putih, dunia ini terlalu sempit bagi kita, baru kemarin malam bertemu di puncak Tai Biao Hong, tidak disangka, malam ini kita berjumpa kembali. Lengcu panji putih tertegun, pikirnya, apa maksud tujuan Han Sia Yong yang seperti ini? Wah! Tentu ada laporan penting. Pikirannya bekerja cepat, segera ia berkata kepada Kue E. Huwat dengan suara perlahan. Han Sia Yong menantang perang, tentu ada berita baru. Ajaklah ke tempat yang agak sepi, Kue E. Huwat memberi perintah. Lengcu panji putih menganggukan kepala. Han Sia Yong adalah anak buahnya, dengan rencana memalsukan yen yeosan dan menghancurkan. Cheng Lian Sia dan Chiyok Chuk Em, kini yen yeosan maju ke depan, ia tidak tahu kalau yen yeosan itu masih berupa yen yeosan asli, sangkanya adalah samaran Han Sia Yong yen yeosan palsu, maka ia tampil ke depan memberi hormat dan berkata, yen tai hiap hendak menjajal ilmu kepandayan. Dengan suara lantang yen yeosan berkata, apa Lengcu Tau sedang berhadapan dengan siapa? Sekali lagi Lengcu panji putih termekmek, apapunlah maksud kata yang seperti ini? Ia belum bisa menduga tepat, karena itu menjawab dengan sekenanya. Menurut berita orang, yen tai hiap pernah mendapat didikan dari Sia Yong Limpei, apa betul? Ha, ha, yen yeosan tertawa. Tepat. Karena itulah dalam keadaan yang terdesak seperti ini, aku tidak bisa berpeluk tangan membiarkan Sia Yong Limpei di rundung kemalangan. Ceng Lian Siai termasuk salah satu cabang Sia Yong Limpei, masakan aku bisa duduk saja? Semalam, aku sebagai wakil benteng pengandungan jaya membuat janji perdamaian dengan Partai Ngo Hang Bun, masing tidak akan menyerang tapi. Tanda petik. Bab 54. LENGCU Panji Putih berkerut alis, ia bertanya, mengapa? Langkah di hari ini tidak ada sangkut pautnya dengan benteng pengandungan jaya. Benteng pengandungan jaya bisa berdamai dengan Partai Ngo Hang Bun, tapi Ceng Lian Siai berada di dalam kesusahan maka atas nama pribadi, aku yang yeosan harus membela Ceng Lian Siai. Tidak ada hubungan dengan benteng pengandungan jaya, bisakah LENGCU menyelami kesulitanku? Oh LENGCU Panji Putih menganggukan kepala, kami bisa memaklumi kesulitan Yen Tai Hiap. Karena sifat pertempuran ini bersifat prive, dan tidak ada hubungan dengan benteng pengandungan jaya. Itulah. Yen Yeosan datang untuk membela Ceng Lian Siai, apa boleh buat harus meminta pelajaran silat dari LENGCU. Hati LENGCU baju putih bergumam. Betul juga ia menyamar sebagai Yen Yeosan, di dalam keadaan seperti ini ia wajib membantu Ceng Lian Siai. Harus juga bertempur dalam beberapa jurus. Sambil menganggukan kepala LENGCU Panji Putih berkata, apa Yen Tai Hiap tidak salah memilih lawan? Kukira tidak, berkata Yen Yeosan. Baiklah, berkata LENGCU Panji Putih, kami selalu siap menerima tantangan yang datangnya dari manapun juga. bagaimana Yen Tai Hiap hendak bertanding? Menurut pendapatku, salah satu dari kita harus mendapat ketentuan. Silahkan berkata LENGCU Panji Putih. Tempat di sini terlalu sempit, bisa mengganggu usaha banyak orang. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang agak luas? Biar bisa bergerak lebih leluasa. Lagi LENGCU Panji Putih salah menerima, ia bergumam, betul saja. Ia hendak mengucapkan sesuatu yang amat penting. Karena itu LENGCU Panji Putih memandang ke tempat di sekitar mana mereka berada, menuju ke arah pelataran timur yang agak luar, ia berkata, di sana saja kita bertanding. Setuju? Yen Yeusan tidak banyak bicara, ia sudah lompat dan menuju ke arah tempat yang ditunjuk tempat itu agak jauh dengan tempat jalannya pertempuran. LENGCU Panji Putih mengikuti ke belakangnya. Di suatu tempat yang terpisah Yen Yeusan berkata geram, silahkan LENGCU mengeluarkan senjata. Dari lubang tutup kerudungnya, sepasang sinar mat LENGCU Panji Putih memancarkan cahaya berkelebatan, ia berkata dengan suara perlahan, lekas katakan, ada perubahan apa yang terjadi? Yen Yeusan berkata, LENGCU, keluarkan senjata. Sambil bertempur, kita banyak mempunyai kesempatan bicara. LENGCU Panji Putih tidak menduga sesuatu, ia mengeluarkan pedang. Yen Yeusan mengacungkan senjata menyerang ke arah LENGCU Panji Putih. Teriaknya keras, awas serangan. LENGCU Panji Putih mengelak serangan itu, mendekati Yen Yeusan dan berkata perlahan, nah, apa ada perubahan baru? Menyeranglah, berkata Yen Yeusan, agar tidak dicurigai orang. Mau tak mau LENGCU Panji Putih mengangkat pedang, kini ia menyerang ke arah Yen Yeusan. Caranya menyerang itu tentu bukan secara menyerang sungguh, senaknya saja ia menusukan pedang. sangkanya Yen Yeusan ini adalah samaran Hong Xie Yong. Maka ia tidak menduga sesuatu yang baik. LENGCU Panji Putih, lain pula maksud Yen Yeusan begitu serangan itu datang, ia menangkis keras. teranggap terdengar suara benturan pedang, LENGCU Panji Putih kesemutan, hampir saja senjata itu terlepas, kalau ia tidak buru memperkokoh pegangannya. Tidak memberi kesempatan lagi, Yen Yeusan membentak keras, nah, terima seranganku. Membayangi gerakannya, lagi Yen Yeusan menyerang, menusuk ke arah tenggorokan. Berbeda dengan serangan LENGCU Panji Putih yang berupa serangan main, serangan Yen Yeusan adalah serangan maut. Betul-betul bisa menjatuhkan lawan. Sereet, 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 lagi-lagi ia menyerang tiga kali. Hati LENGCU Panji Putih tercekat, ia menerima serangan itu, menangkis dengan gelagapan. Hei ia berteriak kaget. Yen Yeusan bertarung sungguh, tenaganya dikerahkan penuh mengempelang ke arah LENGCU Panji Putih. LENGCU Panji Putih menangkis datangnya serangan itu, terang, tergentar keras, menatap Yen Yeusan, ia berteriak, kau tanda seru. Dengan tertawa kecil Yen Yeusan berkata perlahan. Kalau kita tidak bertempur secara sungguh, bagaimana bisa menipu metu mereka? Mengapa takut berkata LENGCU Panji Putih? Hari ini tidak seorang pun yang bisa hidup lagi. Yen Yeusan mengirim satu serangan, dan mendekati LENGCU Panji Putih, dengan perlahan berkata, LENGCU, sesudah menyuruh orang menyamar membuat CIN SHOKTIN palsu, mengapa tidak memberitahu kepadaku? LENGCU Panji Putih terkejut, memelalakan mata, katanya, bagaimana kau tahu? Rencana Partai Ngo Hangbun memang hebat. Rencananya adalah memalsukan Yen Yeusan palsu, juga memalsukan CIN SHOKTIN palsu, tapi tidak saling memberitahu, hal ini mengingat pentingnya rahasia mereka, menjaga sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Dimisalkan salah satu dari Metsu-Metsu yang diselundupkan itu berhianat, masih ada seorang lagi yang mengawasinya. Betul hebat. Bagaimana kau tahu kalau CIN SHOKTIN itu CIN SHOKTIN palsu? bertanya lagi LENGCU Panji Putih. Yen Yeusan berkata, penyamarannya kurang sempurna, mengalami kegagalan. Bagaimana bisa gagal bertanya LENGCU Panji Putih? Yen Yeusan berkata, asal mula kejadian dari murid Liyawenikau, ia kebobolan. Dipaksa oleh Putim Sutai, maka menceritakan penyamarannya. Itu waktu duta keliling bersiap sedia melepas burung merpati, memberitahu, meminta bantuan, tapi gagal pula. Bagaimana keadaannya bertanya LENGCU Panji Putih? Sudah kubunuh mati berkata Yen Yeusan LENGCU Panji Putih semakin marah. Membantingkan kaki membentak. Duta keliling adalah orang kepercayaan Sam Kiong Chu, mendapat tugas menyamar CIN SHOKTIN memimpin seluruh metu yang berada di tempat ini, kau juga berada di bawah kekuasaannya. Mengapa, mengapa kau membunuh dirinya? Berapa cadangan jiwa yang kau miliki berani membunuh orang begitu saja? Yen Yeusan berkata, Putim Sutai bukan seorang yang mudah dikelabui, kalau tidak kubunuh, bisa berantakan semua rencana kita. Gila! Gila mengoceh LENGCU Panji Putih. Aku tidak bisa mengambil keputusan, hayo ikut aku menemui KUE HUHUAT, biar dia yang mengambil putusan. Dengan suara perlahan Yen Yeusan berkata, malam ini kelenteng Ceng Lian Siai mendapat dukungan dari jago kuat, keadaan kita sangat lemah, kalau begitu saja aku turut pada LENGCU, mungkin bisa menimbulkan kecurigaan mereka. Siapa yang mendukung kelenteng Ceng Lian Siai bertanya LENGCU Panji Putih? Yen Yeusan berkata, kurang jelas. Menurut logat suara Cieok Dieng Taishu, pendukung di belakang layar ini mempunyai ilmu silat hebat. Kita harus waspada. Rencanamu bagaimana? Yen Yeusan berkata, boleh saja kalau LENGCU berpura kalah, dan memberi kesempatan kepada KUE HUHUAT agar menempur diriku. Demikianlah seperti kita begini, sambil bertempur sambil cerita, akan kulaporkan segala kejadian yang lebih terperinci kepadanya. Berpikir beberapa saat, LENGCU Panji Putih bisa menyetujui usul itu, melintangkan pedang, menangkis, memutar satu lingkaran dan akhirnya mengundurkan diri. Terus menerus Yen Yeusan membentak dan menyerang Panji Putih. LENGCU Panji Putih mundur secara sengaja, Yen Yeusan menyerang secara hebat. Tentu saja LENGCU Panji Putih terdesak di jepit. Menerima serangan itu beberapa kali, akhirnya LENGCU Panji Putih berteriak, Hei kau bukan HON SIEYONG! Aku Yen Yeusan, berkata Yen Yeusan tertawa. Ya, bukan Yen Yeusan yang palsu. Tentu saja bukan Yen Yeusan palsu. Dan pertempuran dilangsungkan, kali ini betul-betul pertarungan sengit. Di lain gelanggang, Putih Suta'i masih menempur LENGCU Panji Hitam, masing-masing mengeluarkan ilmu kepandainya, pertempuran berlangsung lebih dari 300 jurus, belum ada tanda siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Orang bertopeng perunggu hijau memperhatikan jalannya pertempuran itu, melihat waktu dan menoleh ke arah Kwe Ehuhawat. Inilah suatu tanda, dan Kwe Ehuhawat mengeluarkan teriakan panjang, serang. Maka orang Partai Ngo Hangbun mulai berlompatan keluar dari tempat persembunyian. Mereka, mengurung ke arah kelenteng Cheng Lian Sye. Ciyok Beng Tai Su sudah siap sedia, memberi komando kepada para Hwosio dan berkata, Siapkan Barisan Lohantin. Bap 55. Barisan Lohantin adalah salah satu nama dari Barisan Siaulimbe yang terkenal, terbagi menjadi Barisan Lohantin besar dan Barisan Lohantin kecil. Barisan Lohantin besar digerakan oleh 108 orang, dan Barisan Lohantin kecil digerakan oleh 18 orang. Menurut keadaan dan kondisi, Masing siap untuk melakukan penyerangan menghadapi serangan musuh. Dalam pertempuran ini jumlah mereka sangat terbatas, maka menggunakan Barisan Lohantin kecil. Mulai terjadi perang besaran. Ciyok Sim Tai Su langsung berhadapan dengan Kwee Hu Huat. Kwee Hu Huat menyodok, menyerang Ciyok Sim Tai Su dan membentak, serahkan jiwamu. Kali ini, Kwee Hu Huat menggunakan gembolan besi, gembolan itu bercahaya terang, membuat Ciyok Sim Tai Su terkejut. Mengenali benda tadi, ia bisa menduga asal-lusul Kwee Hu Huat, segera ia berteriak, A-a-a-a, Siacu adalah. Sebelum Ciyok Sim Tai Su bisa menyebut nama Kwee Hu Huat, tiba satu gulungan bergulung datang, melewati Barisan Lohantin, melewati orang Partai Ngo Hang Bun, menerjang ke arah rombongan menangkap gembolan Kwee Hu Huat. Orang itu tertawa ringan dan berkata, benda ini banyak permainannya, lebih baik jangan digunakan. Ternyata senjata Kwee Hu Huat adalah senjata istimewa yang bisa menyemburkan racun dan bisa mengeluarkan senjata rahasia. Terkejutnya Kwee Hu Huat tidak kepalang, di saat ia memperhatikan orang tersebut, gulungan hijau itu sudah meluncur lagi membuang senjatanya. Kemarahannya Kwee Hu Huat miluap, ia membentak. Manusia kurang ajar, jangan lari dan dia mengejar gumpalan bayangan hijau tadi, meninggalkan Chiok Sim Tai Su. Dua bayangan saling bergulung saling kejar, yang di depan adalah orang yang baru datang, Kwee Hu Huat mengejar di belakangnya. Orang yang baru datang itu mempunyai kecepatan yang luar biasa, tiada cara, sebentar kemudian sudah berkeliling satu lingkaran dan mendatangi ke arah gelanggang arna pertempuran yang terjadi di antara lengcu panji hitam dan puting sutai, tidak hentinya orang itu berteriak. Awas, awas! Pertarungan yang terjadi antara puting sutai dan lengcu panji hitam sudah sampai pada detik yang sangat menentukan, lengcu panji hitam mempunyai permainan ilmu pedang yang luar biasa, aneh di luar dugaan, galak dan sengit. Puting sutai agak tergesak. Betul hari naas bagi puting sutai, walau mempunyai pengalaman yang luar biasa, ia tidak bisa menduga dari mana aliran ilmu pedang yang dimainkan oleh lengcu panji hitam ini, karena itu ia tidak mempunyai daya untuk menangkis. Di saat ini, orang berbaju hijau itu sudah berlari datang, langsung menerjang di antara kedua jago yang sedang bertempur. Lengcu panji hitam menggencar dengan serangan yang mematikan, tiba mendapat terjangan baru, ia tersentak kaget. Belum mengetahui apa yang terjadi, tiba saja pedangnya sudah direbut orang, cepat dia lompat ke belakang, menjauhi dan mengelahkan serangan yang berikutnya. Saat itu, pada waktu saat yang hampir bersamaan, terdengar suara dua pedang beradu, terang, ternyata orang yang baru merebut pedang lengcu panji hitam itu sudah menggunakan senjata tadi menangkis serangan puting sutai. Hal ini sudah wajib terjadi, mengingat cepatnya perubahan situasi, puting sutai tidak menyangka kalau ada orang yang berani menyelak di antara kedua jago yang sedang sengit bertempur, maka ia masih menyerang ke arah lengcu panji hitam, dan di saat itu lenyap bayangan orang, digantikan oleh segumpalan uap hijau. Orang berbaju hijau ini berhasil merebut pedang lengcu panji hitam, berhasil menangkis pedang puting sutai, ia bergerak lebih cepat lagi wing, tubuhnya melejit, tanpa menghentikan geraknya, ia meluncur ke arah arna pertempuran lain. Itulah gelanggang pertempuran yang terjadi di antara si hakim bermuka merah, yang masih menempur lengcu panji putih. Yen Ye Usan menang dengan kekuatannya yang tebal, pengalamannya yang luas, tapi lengcu panji putih memiliki ilmu pedang yang luar biasa, mereka telah bertempur lebih dari 300 jurus. Mulut orang berbaju hijau masih tidak hentinya berteriak, Awas! Awas! Tanda petik! Bayangannya pun tiba, lagi-lagi ia menerjang kedua jago yang masih sengit bertempur itu. Terang, terang, memukul dua pedang, mendesak lengcu panji putih, dan menyingkirkan Yen Ye Usan. Maksudnya adalah mengacau situasi, menghentikan pertempuran, tanpa berhenti, orang berbaju hijau ini berganti haluan, dari selatan ke tenggara, dan menuju ke arah utara, berputar terus dan masuk ke arah kelenteng Ceng Lian Sye. Di belakang orang berbaju hijau, masih mengejar kue E. Hu Huat, ia masih sakit hati dan penasaran, ia membentak, mau lari kemana? Orang berbaju hijau itu menghentikan langkahnya, semua terpeta wajah seorang pemuda yang tampan, dia menggunakan kerudung tipis yang berwarna hijau, kini ia melempar pedang rebutan, ditujukan ke arah kue E. Hu Huat, dan berkata, terima pedangmu. Kemudian ia berbalik badan lagi dan masuk ke dalam kelenteng Ceng Lian Sye. Lemparan pedang orang berbaju hijau itu berakibat panjang, bagaikan biang lala putih, meluncur ke arah kue E. Hu Huat, tidak ter dan tanpa bisa ditangkis, pedangnya hendak memantek kue E. Huat di tempat. Orang berkedok perunggu menyeramkan Sam Kiong Chu cepat lompat maju menyentil tangan, terang, pedang itu meleset ke samping, dengan kere demikianlah kue E. Hu Huat terhindar dari marah bahaya. Di saat yang sama Cieok Biyang Tai Su tampil ke depan, maka ia berhadapan dengan Sam Kiong Chu. Terima kasih telah menonton!